Halo teman-teman, bertemu lagi disini saya mau coba menjelaskan atau mereview mobil over fire Ya mobil ini ada di sebelah kiri saya, coba kita lihat Ini tampak dari depan, mobil ini udah LED semua kalau lampunya Nah ini, mobil ini juga udah ada follow me home nya Terus kita lihat ini wiper nya Oke inilah grill dari mobil over fire ini Jadi disini ada logo Toyota, coba kita cek dulu Nah disini ada sensor, ini ada lampunya disini Oke ini mobil, disini ada kamera, ada kamera disini Ini kameranya, oke Coba kita lihat ke sana Kelengkapan-kelengkapan Ini dia lampunya udah LED Ya, ini ada chrome cover fog lamp disini Ini ada sensornya, oke Ini kita lihat dulu bagian roda, ini ringnya ring 18 Ya, ini bunga dari velek nya, ini ada dua warna dia, ada warna hitam, ada warna aluminium silver Ya, seperti ini ya, oke Ini untuk kaca spionnya udah ada lampu disini Oke ini udah elektrik Mobilnya ya, nah disini ada chrome Ini sudah handle nya udah seperti ini Oke, coba buka Oke, disini ada kayu, ini udah terbuat dari kulit nih Memang mobil ini cukup mewah Ya, ini ada speaker nya bagus disini Oke, sementara kita coba Ini pintu Ini pintunya udah kilis juga Nah, buka aja seperti itu ya Ya, jadi udah sliding udah otomatis Jadi kita kalau masukin lagi tinggal Begini aja Pencet juga bisa Oke Oke, Velfire ini sendiri Ada tambahan chrome disini Chrome Nah, mobil Velfire udah ada kaca film Namanya Fikul AM Fikul Jadi kaca kaca ini udah dilapisi dengan Fikul Oke, ini untuk mengisi bahan bakar Ini tinggal dibuka aja Ini rodanya Nah, coba kita ke bagian belakang Nah, ini lampunya Memang desainnya beda Desain Ini lampu berhentinya ya Nah, ini lampu mundur Ini ada LED disini Oke Ini chrome Membuat mobil ini semakin mewah Ini juga ada lampu High mode stoplight Ini spoiler Oke Coba, ini tulisan ada disini Velfire Velfire Ini hampir sama sebenarnya Dengan mobil Alphard Cuma Velfire ini Bedanya nanti Saya kasih tau ada di dalam Coba sekitar buka ya Caranya gini aja Ini dia kalau belakang Oke Nah Cukup lega Ininya lega Ini juga bisa dilipat Sebenarnya dilipat Karena bisa, tapi ini dibuka dulu Tarik, buka ya Ini bisa kok Oke Kita coba Tutup dulu ini Ini caranya Ada pegangannya Disini Ya, ini juga bisa Iya, ini power back door Jadi kita tinggal Tekan aja Bisa Di sini Di sini Ada Apa Sensor mundur Ada reflektor Di sini Ya Di sini juga ada Sensor mundur Oke Di sini ada kamera Jadi Jadi Tujuannya Kalau mundur Langsung ada Di monitor Oke Ini Lampunya Desain lampu yang cukup bagus ya Oke Coba kita Menuju bagian Interior depan Oke Coba kita masuk Kita lihat pin Ininya Nah Untuk Alphard ini Velfire ini Seperti saya jelasin tadi Ini udah ada kulit Terbuat kulit dari sini Nah Di sini ada Apa Terbuat dari kayu Ya Dan ada Disisipkan juga Di sini ada krum Oke Nah Ini untuk Ini sentraloknya Ini untuk Elektrik Elektrik untuk kacanya Ya Ini bisa Di kunci Ini untuk Retractable Ada di sini juga Oke Ini bisa ngatur Nah Di sini Ada Pengaturan Tempat duduk Settingan tempat duduknya Jadi Kalau Kalau mau nge-set ini Mau set Kita set Baru kita simpan di sini Misalnya Set 1 Set 1 Di sini Nah ini posisi set 1 Misalnya Baru habis itu Kita buat lagi set 2 Jadi besok-besok Kalau kita mau Mau ke mobil ini Mau naik Kita maunya yang mana Coba tunjukkan yang set Kalau tadi kita maunya setnya Set 1 Dia tempat duduknya Sudah otomatis set 1 Set 2 Set 2 Set 3 Oke Oke coba kita duduk dulu Di dalam mobil ini Ya Ini Ini Button start Jadi Ini Gak pakai kunci lagi Tinggal tombol Tombol aja Oke Nah ini untuk Alarm Mobil ini Oke Ini untuk tempat penyimpanan juga Bisa nih Ya Nah ini untuk Membuka Cupnya ada di sini Untuk Membuka Untuk mengisi bensin Atau mengisi Bahan bakar Ada di sini Ini tempat penyimpanan ya Ini juga bisa Menutup Nah jadi kalau buka Gini bisa Oke Ini Untuk auto leveling Bisa juga Oke Coba Tunjukkan Kita tunjukkan dulu Ini bagian setirnya Ini sendiri Disini ada MID Multi Information Display Jadi ini Fungsinya Untuk mengatur Ada apa Disini Cuma Kebetulan sekarang Kuncinya lagi Gak ada Jadi kita gak bisa lihat Cuma Ini namanya MID Nah yang ini Namanya Audio Switch Steering Jadi untuk mengatur Audio ini Kita bisa mengaturnya Dari sini Oke Jadi ini Sudah terlihat Kulit Di balungan kulit Tapi ada kayu Jadi memang Sudah cukup nyaman Makanya nyaman Ya Terus Ini ada Apa Control Cruise Jadi untuk Mempertahankan Kecepatan mobil ini Kalau kita mau Di jalan yang lurus Mau kecepatannya 70 aja Kita set pakai Ini bisa Bisa Nah ini fungsinya Namanya Control Cruise Oke So Ini untuk Vanity mirror Ada disini Maca bisa disini Ada lampunya juga Disini ada handle Disini ada handle Disini ada handle juga Ya Ini Oke Nah ini Bagian tuasnya Oke disini lengkap Ini bagian Tempat penyimpanan Ada disini Oke Ini Bisa penyimpanan seperti ini Ya Jadi ngecas Ngecas handphone Juga bisa disini Jadi handphonenya Ditaruh aja disini Tapi handphonenya juga ya Handphone yang udah Yang udah bagus ya Kalau handphone-handphone ini Gak bisa juga Ya Tapi bisa ngecas handphone disini Bisa Oke Nah Nah penyimpanan juga bisa disini Penyimpan apa Gitu Apa jadi Nah Terus habis disimpan Tutup Oke Terus Ini juga bisa seperti ini Sama Buka seperti ini Buka seperti ini Sekarang Kita mau Ngejelaskan Tentang Ini tuasnya Ini pengaturan Baik Jadi demikian Review singkat saya Tentang mobil Pelfire ini Memang tadi Karena Agak gelap Jadi besok Kita lanjutkan lagi Biar dapat yang lebih terang Ya Jadi Jangan lupa guys Kalau memang bermanfaat Ya Minta tolong Di subscribe ya Terus di komen Kalau mau Apa ya Ditanyakan tentang mobil ini Saya langsung bisa Saya jelaskan Via telepon Via whatsapp Nah Jadi Dibut aja di kolom komen Apa mau ditanya Atau hubungi saya Baik Terima kasih banyak Semoga sukses Semoga bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih